kita coba kena guys kena jurus mantap oke kalau segini sih lancar cuy lagi bersama saya di channel wahyu Zekta tutorial teman disini saya mau share nih ya teman-teman ya ini ada emulator lagi nih namanya Sudachi emulator guys ini emulator sebenarnya apa ya ini basenya itu dari yuzu guys nah disini kita akan coba tes ya ini tutorial singkatnya aja ya bagaimana cara installnya yang pasti disini cara installnya itu mirip seperti kayak install yuzu dan juga suyu guys oke ya langsung aja disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasinya guys nah cara installnya gampang banget teman-teman tinggal langsung saja klik aplikasinya install install dan teman-teman bisa lihat disini dia aman ya guys ya tuh lihat aplikasinya lolos tes keamanan jadi ini aplikasinya aman kalau versinya dia 7EFF2CE guys ya oke langsung aja disini kita keluar teman-teman ya dan kita coba lihat nah ini untuk aplikasinya ya ini aplikasinya mirip apa coba ya udah nggak usah bisa disebutkan ya guys ya oke lanjut disini kita langsung saja klik masuk dia akan tampilannya seperti ini yuju guys ya welcome ya kemudian kita coba get started notifikasi bebas disini teman-teman mau izinkan atau tidak kalau saya pilih next aja ini kita skip aja guys ya seperti ini nah seperti biasa ya case ini case nya perlu kita gunakan nah disini kita coba teman-teman yuju kemudian ada prod K kayaknya bisa gunakan yang ini ya langsung saja kita coba add games nah tempatkan dimana gamenya kalau bisa buat folder ya disini ada ns-rom langsung aja kita gunakan dan kita izinkan kemudian kita juga oke kita continue dan boom guys nah disini sudah ada nih disini kita coba tes di Poco X6 Pro ya tadi lupa di awal guys ya kita coba tes di Poco X6 Pro ya apakah dia bisa jalan atau tidak disini ada Dragon Bazi Kakarot dan juga ada Naruto X Boruto Ultimate dan ini memang gamenya saya beli guys ya beli gamenya guys kalau bisa ya oke nah untuk versinya kita coba lihat dulu di sini kalau kita coba di about di sini dia Yuzu guys tapi ini builnya 7ef2ce atas nama Sudachi guys tapi ya gitulah teman-teman ya Nah kita juga nggak bisa komplain yang pasti ya kita coba aja ya Nah disini bisa lihat untuk GPU driver manager sayang sekali tidak bisa kita edit di sini karena ya ini teman-teman tahu sendiri ya SOC nya Mediatek ya ya Oke dimensi 8300 Ultra jadi kita tidak bisa nih untuk edit GPU nya jadi disini untuk GPU nya kita menggunakan default dari bawaan driver HP nya guys yang nyatu dengan SOC Mediatek dimensi 8300 Ultra Oke jelas ya jadi kalau kita coba klik disini kita tidak bisa edit-edit nah disini saya tidak setting-setting lo guys ya cuman disini mungkin saya setting di bagian grafik disini saya aktifkan teman-teman ya untuk di bagian sini ini udah ya FSR nya sharpness nya 25% cukup kemudian nanti aliasinya non aja Nah disini kita default kemudian disini yang lainnya ini saya nggak aktifin guys ya Oke cuman disini sayangnya untuk Oh ini nih coba window adapter filtering nya kita gunakan AMD filter FX super resolution kita gunakan yang ini guys cuman disetting itu aja ya cuman diganti window adapting filternya aja kalau ini saya gunakan satu kali aja akurasinya levelnya kita normal aja oke langsung aja kita back kita back dan langsung aja kita coba star maini Naruto Strom ya langsung kita coba gunakan custom aja boom kita coba lihat apakah dia force close ataupun kita coba lihat nanti apakah dia tembus sampai berapa fps disini guys ya Oke kita coba lihat ini masih belum masuk ke dalam game Oke sudah masuk uh ya langsung langsung ke deteksi 29,8 fps kita gunakan bahasa Indonesia guys Oke coba lihat kita gunakan bahasa Indonesia Oke Bandai Namco ya kriwek sip ya langsung aja kita coba skip bisa di sini biar cepat gitu nah ini kita aja aja coba lihat Oke lihat animasinya guys atau movie-nya dia lancar parah cuy disini lihat Oh jadi yang pengen main Naruto connection ya bisa nih guys ya di Poco X6 Pro dengan menggunakan sudachi emulator ini guys ya walaupun di dalamnya yujur sih Oke jadi seperti ini guys lihat lancar ya langsung kita coba skip aja kita coba lihat di battle Oke ini dia Oke ini kita oke ini ada izin-izin ya biar tidak lama nanti kita langsung aja coba tes di gameplay guys Nah kita coba lihat nih kita sudah di loading dan disini fps-nya masih di 20 19 kita coba guys lihat ya ini pertarungan pertarungannya Oke Oke kita coba kena guys kena jurus mantap Oke kalau segini sih lancar cuy Oh God Wow 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 Ohизchord My God OhWhat Kenapa eh Alle luar biasa guys menang guys kita coba gunakan naruto wah ya kebodohan naruto gak kena bro kemana kau itu doang dia jurusnya coba gitu-gitu gak kena lah ini gimana coba kena dong ya gak kena ah gak kena oke baryon ya mode baryon oh my god kena loh yes ah gak cuk siapa tuh Sasuke bukan oh itachi ah amaterasu kena loh Sasuke waduh ini kacau oh my god kena jurus edan susah kali guys fps tadi bertahan di 23an fps guys langsung diserang kita oh my god satu-satu nih ayo ayo ayoo ayoo ada mana si flash kuning ini telat banget Cuk Oh terus lah Oke ingin berjurus laser tuh awas untung kena div eh Oh my God Oh shit susah kali Oh anjay kao deh cukup guys kalah guys Oh my God ya seperti itulah temen-temen ya ya jadi ini lancar cuy di Poco X6 Pro cuman kita coba lihat di sini suhunya Oke 43,7 ini saya mau cuma main satu kali match aja nih pertarungan guys ya Oke seperti itulah temen-temen untuk hasilnya suhunya dapati 43,5 jadi kalau temen-temen ingin mainin ini harus pakai kipas guys seperti itu ya Oke jadi itu aja temen-temen yang mau coba nanti bisa langsung saja cek di deskripsi untuk link download aplikasinya ya dan bahan-bahannya guys Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap Handing ulang kita lawan aja selamat menikmati